Hai hai anime lovers, ketemu lagi di channel Siskai Suki Seperti biasa, Siskai bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian Tapi jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya Hai hai anime lovers, di video kali ini, Siskai mau ngerekomendasiin 4 judul anime yang bikin kalian kangen mojok pacaran di sekolahan Hmm, oke deh, kalau gitu langsung aja yuk ke videonya Oke, yang pertama ada Kotoura-san Kotoura-san menceritakan seorang gadis, yaitu Kotoura Haruka Yang sejak lahir memiliki kemampuan membaca isi pikiran orang lain Anime ini sebenarnya lebih tentang kisah drama seorang gadis yang diasingkan karena dianggap berbeda Tapi, lalu dia bertemu dengan Manabe Yoshihiya Seorang cowok nih yang mampu menerima keunikannya apa adanya Dan juga tulus ngebelain dia di depan orang lain Serta membantunya menemukan rasa percaya dirinya Uh, so sweet banget ya Nah, yang kedua ada Tanaka Kun Waisumo Kedaruge Anime yang satu ini menceritakan siswa SMU yang bernama Tanaka yang punya kelebihan mageran Hampir 80% hari-harinya cuma dipakai Molora aja guys Karena kebiasaannya itu, Ota yang adalah temen deketnya sampai-sampai udah kayak pengasuhnya aja Gak bisa deh si Tanaka ini hidup tanpa si Ota Niat banget ya si Tanaka ini sama kemagerannya Tapi jangan salah, gitu-gitu juga banyak yang tertarik sama si Tanaka ini Miyano yang menjadikan Tanaka sebagai gurunya Terus Shiraishi yang selalu aja nyoba deketin Tanaka Apalagi makin bersemangat waktu Ota bilang kalau Tanaka gak punya pacar Nugouto si Tanaka Gambare Gambare Nah, yang ketiga ada anime berjudul Just Be Cause Nah, buat anime bertemakan romans sama Samuda ini Just Be Cause memulainya dengan lambat tapi menjanjikan nih Jadi ceritanya fokus banget ya di percintaan Ada yang cinta segitiga, bertepuk sebelah tangan lah Aku peringatin deh buat yang baperan dan gak kuat, udahlah Jadi diceritakan Izuma Eita, siswa SMA yang sering pindah-pindah sekolah karena kerjaan ayahnya Sampai akhirnya ia menghabiskan sisa semesternya di sekolah di mana Natsume Mio Cewek yang disukainya dari SMP pun ada di situ Di situ juga ia ketemu sahabat lamanya, Souma Haruto Dan ternyata Mio itu suka sama Souma Kebingungan pun dimulai Hmm, komplikatif banget ya pokoknya Nah, yang terakhir ada Konobi Jutsubuniwa Bercerita tentang klub seni yang ada di sekolah menengah pertama Kesederhanaan cinta yang dirasakan Usami sama Uchimaki Mungkin beberapa dari kalian, khususnya cewek-cewek nih ya Pernah ya kayaknya ngerasain ada di posisi Usami Yang naksir temen satu klubnya Tapi cuma bisa dipendem aja Gimana ya akhirnya Dan temen-temen kalian tau Dan ujung-ujungnya ketauan deh sama yang ditaksir Hmm, gimana ya rasanya Bikin malu gak sih Apalagi ini ceritanya satu klub gitu kan Sayangnya Uchimaki ini kurang peka nih Alias cuwek-cuek gimana gitu Nyebelin banget kan Nah, disitulah anime ini jadi menarik nih buat ditonton Oke deh segitu dulu ya video kita kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasinya Thank you for watching Sayonara